Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya akan Mempresentasikan artikel kami Yang berjudul The Metaphor of A.T.H. Lanyuit on Instagram Social Media Potential and Trade of High Speed in the Public Space Kenarkan saya Rahmat Kali ini kami buat oleh Berapa dosen dari bagian institusi Yakni Pak Rizal Asam Pak Heman R.N. Azul Rizki Wadaniah Oke untuk alasan kami Pemilihan topik ini Karena kami melihat Kayak sekali komentar para pengguna Instagram yang bilangnya Terdapat Metapora Saya daripada itu Postingan pada media Sosial Ada beberapa yang berujung pada Pemidanaan Kami meneliti dua Akun pada media Sosial Instagram berupa Haba Aceh Barat dan Serambi News Kami pilih dua akun tersebut Karena jumlah Pengikutnya Capai Rp5.000an ke atas Hasil penelitian ini Kami menemukan 107 metafora 27 komentar yang berpotensi Ujaran kementerian dari 1750 komentar yang kami amati Pada bulan Januari sampai dengan April 2021 Untuk metafora yang kami temukan Sebanyak 51 metafora Struktural, metafora orientasional Sebanyak 27 dan Metafora ontologis sebanyak 29 Metafora yang paling banyak dipakai oleh pengguna Instagram Adalah metafora struktural Karena menggunakan konsep yang lain Sebagai penanda unsur Metafora struktural Sebagaimana Teori Adalah sebuah konsep Dibentuk secara Metaforis Dengan menggunakan konsep yang lain Misalnya disini Kami temukan Contoh datanya Kalau misalnya Makan dalam bahasa Indonesia Aknum anak haram Kita minta sampai dua Sampai Dia tua Tidak ada rezeki Karena menyepak orang yang sedang makan Disini Untuk Penanda metaforanya Berupa Aknum anak baju Metafora ontologis Jika Hujuk pada teori Adalah Mengonsepkan Pikiran Pengalaman Dan Proses hal yang amstrak Kesuatu yang memiliki Sifat Fisik Oke Misalnya Disini Contoh datanya Nyang awak nyang paling tega Pantak peng Munyo gajitok Cint hana kaya Makan dalam bahasa Indonesia Orang itu paling banyak makan uang Kalau gaji tidak akan kaya Penanda metafora disini adalah Pantak peng Ataupun Dalam bahasa Indonesia Makan uang Kemudian Metafora orientasional Jika merujuk kepada Teori Berhubungan dengan Orientasi Ruang Ketuh disini Wateh Pilih Pilih Drog Wateh Kaji Gadoh Lam Kamar Mano Lih Pubut Dum Lam Kamar Mano Takkan Han Dipikir Kerakyat Dum Terjemahan dalam bahasa Indonesia Waktu perlu Suruh Pilih Waktu sudah Jadi Sibuk dalam kamar Mandi Entah apa yang dikerjakan Dalam kamar Mandi Kenapa Tidak memikirkan Rakyat Penanda Metafora Disini Adalah Kamar Mano Dalam bahasa Indonesia Kamar Mandi Ujaran Kebencian Yang kami Temukan Pada Komentar Instagram Terbilang Potensinya Sangat Rendah Karena Kenapa Dari 1750 Komentar Kemudian Kami Lihat Lagi Yang mengandung Metafora Berupa 107 Dan Yang Memang Mengarah Pada Ujaran Kebencian Hanya Ada 4 Di samping Dari 27 Yang Berpotensi Misalnya kita lihat disini Datang 14 Bijih PKI Kajit Saat Pol PP Ante-antek PKI Jika diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Sudah boleh dibunuh Benih PKI Satuan Polisi Pamung Peraja Ante-antek PKI Disini penanda Ujaran Kebenciannya Mengatakan Saat Pol PP Itu Ante-antek PKI Dan jika Dilaporkan Ini jelas Merupakan Bentuk Ujaran Kebencian Secara Proses Terjadinya Ujaran Kebencian Hasil pengamatan Kami Untuk Komentar Pada Postingan Pengguna Instagram Pada Habat Ceparat Dan selanjutnya Untuk alurnya Pertama Apa Untuk Akun Pada Katakanlah Selanjutnya Ujaran Postingan Kemudian Postingan tersebut Ditanggapi Oleh Pengguna Instagram Di dalamnya Bisa Bisa Saja Berpotensi Ujaran Kebencian Ataupun Tidak Jika Berpotensi Ujaran Kebencian Ini Diturunkan Lagi Ada Yang Menamai Penyebaran Membaik Kebuatan Tidak Menyenangkan Berita Bohong Penghinaan Provokasi Dan Penistaan Lagi-lagi Untuk Yang Potensi Ujaran Kebencian Ini Dikaji Lagi Kira-kira Memenuhi Enggak Unsur Kedana Jika Tidak Memenuhi Ini Bukanlah Sebuah Jaran Kebencian Dalam hal Ini Pihak Polisi Bekerjasama Juga Dengan Pakar Bahasa Ujaran Kebencian Ini Sebagaimana Yang Diatul Dalam Surah Ederangka Fori Kemudian Kita Juga Ada Informasi Transaksi Elektronik Dan Semuanya Itu Juntuh Kepada Kita Umum Hukum Acara Pidana Atau Sering Tersebut Dengan KUHP Simpulan Dari Makalah Metafora Struktural Yang Ditemukan Dalam Penelitian Sebagian Besar Menggunakan Islah Binatang Sebagai Unsur Metaforis Dan Hampir Sama Dengan Metafora Ontologis Yang Menggunakan Islah Abstrak Menjadi Konkret Sementara Itu Untuk Metafora Orient Personal Dipakai Untuk Yang Berhubungan Dengan Orientasi Luar Terkait Potensi Ujaran Kebencian Dari 1750 Komentar Yang Diteriti Terdapat 27 Komentar Yang Berpotensi Pada Ujaran Kebencian Ujaran Kebencian Yang Dibukan Pada Komentar Instagram Adalah Penjemahan Nama Baik Penghinaan Dan Provokasi Kami Juga Menemukan Pada Komentar Instagram Terdapat Emoticon Penggunaan Emoticon Ini Dipakai Oleh Pengguna Instagram Untuk Menukung Dan Berkuat Nilai Imaninasi Terkait Komentar Inilah Peparan Singkat Kami Terkait Makalah Yang Kami